Bagaimana memperbaiki bila ada pola asuh yang salah anak sudah remaja? Memang sebenarnya remaja itu kalau Bu Herianti bilang ide harus benar itu pertama di usia 0-6 tahun, di usia dini, usia emas. Setelah itu second chance, kesempatan kedua adalah 6-12. Setelah itu sebenarnya dikatakan tidak ada kesempatan lagi. Secara psikologi kalau anak sebuah remaja sudah terlambat. Cuma kalau saya, ilmunya ditambah dengan yang melampaui psikologi, yaitu ilmu ketuhanan, ilmu iman, ilmu firman Tuhan kalau Kristen. Yang Islam gunakan ilmu Al-Quran, bahwa Tuhan masih punya kemampuan mengubah berapapun usia anak. Tapi tentu psikologi juga membuat saran-saran seperti itu ada dasar penelitian jurnalnya, dasar teorinya, di mana ketika anak salah itu sudah remaja, sulitnya minta ampun. Bukan nggak bisa, tapi sulit sekali. Maka kalau bagi saya yang namanya sulit, berarti bisa. Bisa nggak kita jalan nembus tembok? Bisa nggak ibu hamil manjat pohon kelapa? Bisa, tapi susah. Kalau susah berarti bisa. Beli aja sepatu yang ada pakunya, lalu pakai tambahan alat. Bisa ibu hamil sampai manjat pohon kelapa 15 meter juga bisa, tapi susah. Jadi ilustrasinya itu susah, tapi bisa. Jadi gimana caranya? Nggak sudah. Gimana lagi? Caranya adalah pertama, kalau namanya sebuah kesalahan, ya berhenti dengan kesalahan. Stop. Lalu mulai sekarang dengan yang benar. Anak manusia, termasuk anak. Anak manusia tidak ada di otaknya fungsi dilit. Segala kepahitan, segala luka hati akan tetap ada. Maka yang paling penting adalah timpa. Istilah saya itu timpa. Kalau anak artinya marah, terluka, timpa aja dengan banyak-banyak fail. Dia punya lima kejadian dikebukin. Gimana kalau kita bikin 30 kejadian yang anak merasa dihargai, dihormati, bahagia, diapresiasi, pendapatnya didengar. Maka sebenarnya, gimana caranya kalau pola asok anak salah, sudah remaja, sudah pemuda, mulai aja dengan benar sekarang ini. Mulai aja dengan benar sekarang ini. Timpa aja dengan fail-fail yang baru. Karena otak kita kan nggak ada fungsi dilit. Kita ingat si mantan, matan pancar, matan suami, kalau pernah cerah, kita pasti ingat pernah ditipu. Masalahnya kalau kita ingat terluka apa tidak. Jadi anak pun kan tutup pemulihan luka batinnya. Tapi dari sisi orang tuanya, ya sudah. Makanya ada program pembelajaran ini, mulai semua aspek yang kita belum selesai, semenyebakan 26 sesi pun, sebenarnya kalau ilmu saya belum selesai. Nanti saya akan kasih program baru lagi yang materinya berbeda lagi dengan sekarang ini untuk berikutnya. Karena memang ilmu hidup ini panjang. Ilmu hidup ini ilmu panjang banyak. Tapi paling tidak. Dengan yang ada yang sekarang ini aja, modul demi modul, dipraktekan-dipraktekan, menurut saya akan ada perubahan. Karena anak kita, seluka hati apapun, sejelek apapun, sesusah apapun, bahkan anak kebutuhan khusus sekalipun. Kalau saya secara pribadi banyak melihat anak kebutuhan khusus sembuh. Tapi memang anak kebutuhan khusus sebenarnya tidak butuh terapi. Kalau saya agak ekstrim perkataan saya. Anak kebutuhan khusus tidak butuh terapi. Tidak butuh terapis. Dia butuh bapak ibunya. Jadi bapak ibunya harus belajar sungguh-sungguh bagaimana melakukan terapi atau melihat kalau boleh ngintip dan menduplikasi perlakuan terapis itu di rumah ayahnya dan ibunya. Masuk ke Google. Ketik terapi ayah. Nanti muncul. Itu bahkan sampai anak yang kebutuhan khusus pun. Itu lebih susah lagi. Itu pun menurut saya susah. Ibu hamil bisa tidak mehonjat pohon kelapa 15 meter? Susah. Kalau susah berarti bisa. Kalau susah berarti bisa. Maka berjuanglah untuk bisa. Oke, berikutnya lagi. Bagaimana membuat anak jadi penurut? Anaknya minta saja sama Tuhan melahirkan robot. Kalau anak penurut ada kemungkinan. Dia bodoh, dia goblok, dia tidak punya otak, dia tidak punya akal, dia tidak punya kreativitas. Jadi sebenarnya jangan minta anak jadi penurut. Nanti dia tidak bisa apa-apa di dunia ini. Minta anak itu mandiri, kreatif, pintar, cerdas. Dan untuk itu mungkin prosesnya adalah nakal, bandel, salah, berani mencoba. Maka sebenarnya jangan minta anak jadi penurut. Tapi mintalah kesabaran di dalam mengasuh anak. Karena anak harus diberikan keleluasaan, kebebasan. Anak boleh berkreasi di rumah sesuai dengan usianya. Supaya anak kreatif, berani mencoba. Kalau saya tidak suka dengan anak penurut, istilah penurut. Anak baik bolehlah, baik hati. Tapi kalau penurut, sebenarnya lebih baik orang buahnya saja minta yang diberi kesabaran. Berikutnya lagi. Bagaimana bila ada perbedaan pandangan antara suami dan istri terhadap perilaku anak? Sebaiknya disiplin dilakukan bila sudah sepakat atau boleh dilakukan sekalipun tetap dalam perbedaan. Ikut pandangan suami sebagai otitas. Nunggu sepakat sampai mati mungkin tidak sepakat. Susah banget sepakat. Suami-istri tersepakat mungkin perlu ikut lagi modul mengenai pernikahan bahagia. Memahami keunikan pria, keunikan wanita, posisi suami, posisi istri, tugas suami, tugas istri, komunikasi suami-istri. Wah, panjang. Jadi nunggu sepakat, sambil membangun kesepakatan, kesehatian, yang butuh waktu, bisa proses lagi. Salah satu boleh mendisiplin, salah satu ngalah dulu. Siapa yang ngalah? Biasanya kan keluarga beda-beda. Ada bapaknya yang ngalah. Kenapa bapaknya ngalah? Karena bapaknya sudah sadar, istri tak terkalahkan. Tapi ada juga keluarganya yang lain, yaudah lah. Aku daripada hancur, aku yang ngalah dulu. Gak apa-apa. Siapa yang sadar, siapa yang rohani, siapa yang baik, ngalah duluan. Nanti baru mencapai kesepakatan dengan berdebat, berdiskusi. Syukur bisa melakukan pembelajaran ketika berdebat, berdiskusi, membangun nilai-nilai baru dalam keluarga, nilai dari keluarga asal ditinggalkan, bangun nilai keluarga baru, dan bangun nilai keluarga baru itu ada dasarnya. Misalnya apa? Ya ikut seminar bareng-bareng seperti ini. Atau beli buku. Yang Islam cari buku Islam, yang Kristen cari buku Kristen, karena value bagaimanapun juga dipengaruhi oleh keyakinan. Maka misalnya menidik anak gaya Rasulullah, gitu ya. Menidik anak cara Alkitab, udah. Beli buku sepakat, baca bareng-bareng. Kalau misalnya yang satu enggak suka baca, saya. Saya enggak suka baca. Saya sukanya dengar. Saya dulu terserah banyak hadir seminar atau dengerin YouTube. Kalau ada buku bagus nih, saya beli. Aku bilang sama istri, ini ada buku bagus banget loh. Ini best seller ini. Ini James Dobson yang tulis nih. Ini begini. Dia tulis. Lalu saya bilang, ceritain dong isinya. Saya tiba auditori. Kemarin kita udah belajar ya, gaya belajar anak ya. Auditori, makanya anak saya nomor tiga auditori, karena saya auditori. Balajannya lewat telinga. Baca aja sendiri gitu. Ya, malah saya baca. Gak apaan beli buku, biar kamu yang baca. Akhirnya saya bilang gini, paling tidak lah, paling tidak. Kasih stabilo aja yang penting. Ya, semuanya penting. Ya, enggak lah. Ya, hukum-hukumnya aja. Yang bagian paling. Oke, nanti kalau dia stabiloin, maka satu buku, orang lain baca 5, 6, 10 jam, ya saya baca 40 menit selesai. Baca antar isi, baca kesimpulan belakang, yang lain yang dikasih selam diri sama istri, udah cukup. Nah, tapi paling tidak, kami membaca atau mendengar buku yang sama. Kadang-kadang saya orangnya tukang ngoceh, ini kan kelihatan ya, tukang ngoceh, tukang ngomong gitu ya. Istri saya lebih diem, baca buku. Lalu ya, paling tidak, saya ngajak. Menurut kamu, buku itu, saya kan baca sekilas tuh. Maksudnya sih begitu? Iya, kan begini-begini ya. Kepanjang dia, ngeritain apa yang dia sudah baca. Nah, itu membangun kesepahaman. Dengan belajar dari sumber yang sama. Makanya paling bagusnya tuh ya, modul parenting, modul pernikahan seperti ini, ikut ya suami istri ya. Kalau nggak ikut salah satu, ya Bapak-Ibu, salah satu yang ikut ini ya, ceritain ke pasangannya. Tadi saya ikut dapet insight begini dulu. Nah, kalau dapet insight itu ya, misalnya gini, Bapak harus begini, Ibu harus begini. Ini yang ikut seminar siapa? Ibunya. Nah, Ibu, jangan cerita dulu insight buat si Bapak. Tuh, Pak, aku cerita, aku bercerita nih. Aku ikut seminar pantai gitu, ya kenapa? Bondar lu, saya sadar, saya salah selama ini. Kita yang kita salahnya dulu. Nah, makanya bagus, ikut. Kita cerita dulu insight-insight yang buat kita gitu. Nanti kalau dia udah terpancing gitu ya, Pak, kita udah berubah untuk ada di sisi kita. Tapi ada juga lupa yang insight-insight buat suami, keren-keren nih gitu. Mau nggak kamu dengerin di rilingnya gitu ya, biar dia dengerin gitu. Jangan diajarin, atau lagi mah nggak suka diajarin. Itu cara membangun kita makin sepakat. Nah, kita juga harus fleksibel, sekali lagi, kalau itu bukan berupa dosa. Untuk dosa, kalau saya nggak ada kata fleksibel, nggak ada toleransi. Dosa, dosa salah-salah. Tapi misalnya, contoh nih ya. Saya keluarga Jawa. Di mana budaya Jawa itu yang makan di rumah. Makanya kalau Anda di Kondo Indah, di Pintaro, banyak orang-orang kaya, dari Menado, dari Jawa. Nggak banyak restoran di sini. Coba Anda pergi ke Bluit, Pantai Ida Kapu, Kelapa Gading, di mana buahnya orang Tionghoa di sana. Resoran di mana-mana. Orang kerja, buka toko, segala macam. Pulang malam, dia makan di luar. Itu budaya. Makan di luar itu budaya. Sedangkan di Jawa, budaya itu makan dalam rumah. Tapi bukan soal dosa, tidak dosa. Tapi dalam hal begini saja, kayak anak minta jajan. Anak minta ngajak makan di luar. Saya akan kenderung, jarang menyetujuinya, kalau tiap hari ya jangan. Nggak sehat. Maksudnya kita angkat kali makan, panggil kokinya. Jangan pakai mecin. Pasti pakai, sudah dicemelongin di kuahnya. Saya punya banyak keberatan, baik dari segi budaya, ataupun kesehatan. Sementara istri lebih kayak happy life, enjoy life, hidupnya dinikmatin. Ini kan dari kita sendiri berdua udah berbeda gaya hidup, pola hidup. Jadi anaknya juga pasti berbeda. Tapi kan itu bukan soal dosa. Nyolong itu dosa. Nah, hal begini ya saya fleksibel. Saya belajar juga untuk fleksibel. Tidak istri saya juga. Kita berdua salah satu. Dalam mendidik anak ini, mana-mana budaya-budaya keluarga yang sebenarnya bukan soal dosa dan tidak. Jadi kita boleh fleksibel. Karena berumah tangga itu membangun budaya baru. Tanpa fleksibilitas yang tidak akan mungkin tercapai kesepakatan. Maka kesepakatan itu kayak jalan tengah. Tercuali memang kita yang salah. Dan yang disana bagus banget. Kita ikut. Jadi itulah cara membangun kesepakatan. Nah, sementara itu belum tercapai, ya sudah. Siapa yang dominan saja biar melakukan. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana memperbaiki pola asuh yang berkaitan dengan gadget? Anak emosi naik jika disuruh berhenti dari gadget. Sementara usia lima tahun dibatasi boleh satu jam per hari. Gadgetnya menyebabkan kedisiplin harian terlupakan. Wah, jadi ingat itu masalah soal gadget. Saya punya serial mengenai gadget juga seperti ini. Oke, jawab singkat saja dulu. Nanti bisa dimasukin satu modul mengenai hal ini. Pertama, soal gadget dulu adalah kalau zaman sekarang ini anak PR, pekerjaan, sekolah, semuanya di gadget. Maka kalau membuat peraturan juga harus realistis. Misalnya, untuk tujuan sekolahnya, maka boleh dikatakan no limit. Tapi untuk lagu, film, game, satu jam sehari. Habisnya seperti itu. Jadi yang peraturannya dulu dibikin realistis. Baru setelah itu, peraturan yang realistis ini tercapai kalau lewat, sebenarnya peraturan itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan antara orang tua anak, antara orang suami dan istri. Kita mau kasih anak main gadget berapa jam sehari. Boleh berargumen. Nanti sudah sepakat, kalau anak saya tak ajarin bikin agenda kehidupan. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu, ke atas, bawah jam. Dari bangun sampai tidur. Lalu dibikin blog. Sekolah, kasihkan ke arsir, main sepedaan, olahraga, main gadget. Nah, banyak kan dengan gadgetnya. Masuk gam-gam olahraga, gitu ya. Sampai akhirnya terbentuk kesepakatan. Jadi itu waktu anak saya dulu dipanggil nggak noleh, nggak ada kotak mata. Kelas 1 naik kelas 2 SD, naik bersyarat. Itu kan kadang-kadang gadget addiktif. Nanti saya akan sampaikan dalam bentuk modul tersendiri mengenai mengatasi anak gadget. Supaya lebih lunut. Tapi sekarang saya jawab dengan singkat dulu. Dibuat peraturan, peraturannya harus berdasarkan kesepakatan orang tua dan anak. Dan anak menyepakati dengan sadar dan ikhlas, baru diterapkan, salah dihukum, benar dibuji, bagaimana peraturan itu dijalankan. Sesuai dengan demikian, anak akhirnya, jangan membuat peraturan yang juga tidak realistis, akhirnya hanya bikin marah setiap hari. Anaknya jadi merasa bersalah terus, stres terus, orang tuanya stres, jadwalnya, peraturan yang nggak pernah digendapi, karena memang peraturan yang tidak realistis. Jadi peraturannya dulu disepakati, dibuat kesepakatan, suami-istri, lalu anak diajak diskusi, sampai anak sepakatan, sepakat dengan ikhlas, lalu itu diterapkan. Itu yang singkatnya begitu dulu. Bagaimana mem-breakdown perlakuan, pelabelan dari orang tua saat kita kecil yang terekam di alam bawah sadar sehingga berdampak negatif. Pada perilaku kita sekarang, namun kita tidak tahu atau lupa apa yang telah dilakukan orang tua yang dulu. Ada beberapa cara. Yang pertama, ini pro dan kontra, misalnya hipnoterapi. Kalau ada ikut kem kesemuan holistik yang saya adakan, kolaborasinya dengan Ibu Sinta Sari Saleh, maka itu dilakukan hipnoterapi. Yang dampaknya bukan hanya soal pada perlakuan sekarang, tapi pada sakit. Minium, kista, kanker, alergi, apapun penyakitnya, banyak akar masalahnya adalah di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu terjadi bahkan sampai misalnya waktu dikandungan dulu mau dibugurkan. Atau ternyata anak angkat. Semuanya bisa dikoreksi, digali lewat hipnoterapi. Tapi hipnoterapi ini pro dan kontra, terutama di kalangan agamis, Islam tertentu atau Kristen karismatik tertentu yang tidak setuju. Kalau saya, kenapa berani mengadakan kem berkolaborasi dengan Ibu Sinta yang melakukan hipnoterapi, karena sebenarnya saya punya teman, dokter teologi dan seorang pendeta, namanya dokter Anggiat Gultom, itu dosen di IKB, Institut Kristen Borneo, dia adalah seorang dokter psikologi yang belajar terapi klinis psikologi. Jadi hipnoterapi yang tidak menggunakan hipnotis. Jadi kalau yang menggunakan hipnotis ini belajarnya kepadepokan atau dari dukun dengan sihir. Sehingga orang yang pasien itu tidak sadar. Ini tidak boleh. Islam pun mengharamkan kalau orang itu mengambil alih kesadaran orang lain. Kristen juga tidak boleh, sama. Hipnotis yang membuat orang tidak sadar. Tapi hipnoterapi dalam arti ilmu psikologi yang dipelajari di tempat perkuliahan sebagai terapi klinis psikologi, itu si pasien tetap sadar. Cuma dibawa secara teknis sehingga dia ingat. Itu langkah yang bisa dilakukan kalau misalnya mau membongkar masa lalu. Yang kedua, bisa misalnya kayak ikut saya, pelajaran saya, olah nafas, Anda akan sampai pada kepekaan itu. Dan olah nafas ini mau ikut berbayar juga ada, 12 modul, 1 juta. 4 Agustus akan ada modul olah nafas dari saya. Kelas baru untuk yang kelas berbayar. Karena kelas gratis, banyak orang dikasih gratis selalu pada tidak nyima. tapi saya sekarang jadi sadar kenapa gratis tidak nyima. Ini parenting berbayar saja yang login beberapa orang. Bayar saja bolos bagaimana gratis. Padahal kelas kayak olah nafas itu bisa sampai 1 paket lengkap itu 25 juta. Saya juga belajarnya itu bayar. Karena pengen melayannya saja kita kasih gratis. Tapi sekarang saya malah juga buka kelas berbayar dengan 12 modul untuk 1 juta. dengan olah nafas yang juga memang banyak sesatnya juga secara agama juga Kristen, Protestan, Islam, sama. Banyak juga yang anti dengan meditasi. Sekarang meditasi yang ilmiah. Nanti kalau mencapai level di mana kita bisa mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan, dan dengarkan hati nurani. Hati nurani enggak pernah bohong. Hati nurani enggak pernah bohong. Maka memori akan bisa muncul. Bahwa Anda waktu dikeluarkan kandungan pernah mendigugurkan, waktu kelas 3 SD dilecehkan seksual sama guru akan ingat semuanya. Memori itu ada di otak kita, enggak pernah kemana-mana. Tinggal yang penting yang caranya adalah bagaimana mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan. Tapi hal ini, teknik yang ini berarti untuk diri sendiri. ada anak remaja atau bapak sendiri, habis ngebukin istri, nyesel. Habis marahin suami, nyesel. Habis marahin anak, menyesel. Tapi mengulangi lagi dan lagi, seolah-olah kayak enggak bisa mengendalikan dirinya. Setiap kali ingin berbuat baik, yang tidak baik yang aku lakukan. Setiap kali ingin kudus, najis yang dilakukan. Ada sesuatu yang mengikat dirinya. berkobat, berjumpa dengan Tuhan, istirahatkan hati, istirahatkan pikiran, dengarkan hati nurani. Kalau secara agama, misalnya Kristen, dalam hati nurani, ada roh kudus, dengarkan suara roh kudus. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu bukan teologi, bukan doktrin. Pengen tahu apa yang terjadi? Tanya sama Tuhan. Tuhan enggak berbicara, berarti Tuhan mati. Berarti Tuhan mati, Tuhan dogma, Tuhan doktrin. Tuhan itu, roh kudus itu hidup. Karena hidup ya berbicara. Berbicara dalam hati nurani. Makanya dengarkan, istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Tapi Anda butuh waktu untuk melatih hal itu. Anda mulai sekarang jam 5.20, buka Zoom saja. Masuk WA Grup Pola Hidup Sehat, buka Zoom, latihan terus, olah nafas setiap hari, simak modul-modul yang ada di WA Grup Pola Hidup Sehat, itu gratis. Anda mau ikut kelas berbayar, ikut camp, tapi camp malam ini sudah ditutup pendaftaran. Tanggal 4 Juli kita tak camp. Sebagai trigger modul dasarnya. Itu dilanjutkan. Modul berbayar, 12 sesi, pelatihan tiap hari. Paling tidak, Anda sendiri bisa membersihkan hati Anda. Anda bersihkan hati, Anda bersihkan pikiran, Anda bisa dengar hati suara, hati nurani, nanti Anda bisa mengajari anak. Anak paling kalau sudah 12 tahun ke atas, yang anak remaja. Ajak bicara dari hati ke hati, lalu anak diajak. Anak itu punya hati nurani, manusia punya hati nurani. Ajari anak untuk tenang, pikirannya, tenangkan perasaan, dengarkan hati nurani-mu, hati nurani-mu itu baik, sama orang baik. Dia enggak pernah bohong. Yang bohong itu mulut. Yang bohong itu manusia kepada manusia yang lain. Hati nurani enggak pernah bohong kepada dirinya sendiri. Dengarkan hati nurani. Apabila anaknya sama-sama beribadah kepada Tuhan, enak. Nah, dalam hati nurani-mu, roh manusia-mu, ada roh Tuhan di situ. Dengarkan suaranya. Tapi kita harus dengarkan dulu diri kita sendiri. Bapak-Ibu mencapai tingkat spiritual seperti itu, nanti bisa membawa anak kepada hal yang kita bisa lakukan juga. Jadi itu bagaimana caranya kalau kita mau membongkar perilaku, ada modul gratis, di pelajaran pola hidup sehat, olah nafas, nanti kalau itu modul 9, modul 10, lalu modul 15, soul healing and miracle, diajari perjumpaan dengan Tuhan, diajarkan dengerin suara Tuhan di hati nurani. Maka sebenarnya bisa. Bapak-Ibu dulu aja melakukan hal itu. Dengerin masa lalunya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya pengen marah terus? Saya pengen sahabat, tapi kok marah? Kenapa saya pengen kudus, kalau malah saya najis? Kok saya ini pengen bisa belajar? Percaya, tapi kok cemburu terus? Jangan-jangan ada akar yang belum beres. Kita bisa membereskan orang lain, kalau diri kita beres. Kalau nggak mau bayar lagi, sekarang parenting udah bayar, ikut kelas gratis aja. Masuk BA Group Olah Hidup Sehat, dan selama ini di post pelajaran tiap hari, yaudah, simak modul demi modul. Kalau mau spesifik, ya itu camp. Camp itu lebih. Karena camp yang tujuh hari apalagi, yang dengan pusinta, itu kan enam hari, tujuh hari. Dan selama enam, tujuh hari, gadget dirampas. Sita. Ada yang penting, pinjem HP Panitia. Nih, telpon suami. Anda kasih tahu suami, nomor HP-nya Panitia. Tujuh hari, HP Anda diambil. Supaya Anda istirahat pikiran, istirahat perasaan, dengarkan hati nurani. Nanti Anda bisa dengar hati nurani, Anda merasakan, Anda bisa ngajarin kepada orang lain. Jadi, cara membongkar masa lalu, bisa hipnoterapi. Jadi, pakai orang lain. Kedua, diri sendiri. Ketiga, ya kalau mau, ini susah juga. Cari hamba Tuhan yang punya marifat. Biar hamba Tuhannya puasa, tanya sama Tuhan, nanti Tuhan bicara sama dia, dia bicara sama Bapak Ibu. Jadi, cari hamba Tuhan yang marifatnya kuat, tapi sebaliknya kuat, dia perlu doa, dia perlu puasa, dia perlu tanya sama Tuhan, apa yang di hati Bapak Ibu. Ada cara lain enggak? Skala pertama, hipnoterapi. Kedua, diri sendiri. Ketiga, lewat orang lain. Tiga cara ini. Karena kalau yang, saya enggak tahu kalau di Islam, kalau di Kristen kan banyak, kadang-kadang ada hamba Tuhan yang punya marifat kuat. Saya tidak selalu, hanya kadang-kadang saja. Misalnya ada istri yang selalu marah sama suaminya, berantem terus ketemu saya, cuma tak pegang tangannya saja. Ibu, boleh bicara dari hati ke hati. Nah, di sini enggak apa-apa. Ibu, suami, Ibu ini pacar yang ketiga, dan Ibu masih mengakuni pacar yang kedua. Saya belum pernah ketemu sama sekali. Tapi Tuhan bicara. Nah, itu Bapak Ibu bisa cari orang yang dikenal kuat. Ya, saya enggak terlalu kuat. Ya, kadang-kadang. Itu salah juga bisa untuk membongkar masa lalu. Ketahuan. Lalu dibereskan. Kalau begitu dibereskan, ya beres. Dibereskan, hatinya beres, pikirannya beres, perilakunya beres. Dari hati, pikiran, perbuatan. Dari hatilah timbul pikiran jahat, persinahan, pembunuhan. Hati, pikiran, perbuatan. Kalau hati ini diganti hati nurani, value, attitude, sikap, lalu ke perilaku atau behavior. Attitude, sikap, kalau ini kita turun ke belakang sedikit pikiran, berarti mindset, hati itu value, nilai. Nah, urutannya begini. Nah, di hati yang terdalam itu, kalau misalnya ada luka, ya luka-luka itu kan perlu dibereskan, karena luka hati itulah yang menjadi akar perilaku. Nah, kalau kita membongkar diri kita sendiri, ya begitu. Kalau anak, sebenarnya anak ini kan bisa akibat dari kita. Makanya parenting ini sebenarnya kalau orang tuanya udah pulih duluan, orang tuanya udah benar pulih, hatinya pulih, pikirannya pulih, perilakunya pulih, mindset-nya pulih. Nah, selama ini kita sebenarnya bersesi-sesi ini masih banyak di mindset. Ini diri yang benar, ini diri yang salah. Bu Herjanti, ini cara benar, ini cara salah. Kita belum ke dalam sampai ke hati sebenarnya. Untuk inner healing buat diri kita sendiri. Tapi karena itu bisa didapat sendiri dengan pelajaran dari saya yang free, masuk aja kalau belum, yang pola hidup sehat, kalau selama ini masuk tapi nggak perhatikan, mulai perhatikan, atau mandiri masuk di Google aja, masuk di YouTube. YouTube ketik inner healing jarot. Simak serial-serial yang inner healing sama yang soul healing and miracle. supaya dari masalah hati yang terdalam kita beres di situ. Itu untuk membuat kita paling nggak membereskan hati kita dan perilaku kita. Nanti kalau hati dan perilaku kita beres, kita mulai jadi lebih paham. Benar ya, saya juga perilakunya begini, karena ini. Jadi selama ini saya begini, karena akarnya ini. Nah, kalau begitu anak saya begitu juga karena akar masalah hati ini, ada kepahitan ini sama saya. Ternyata begini kan sebenarnya ada akar kepahitan saya sama ibu saya. Sekarang saya ibu saya udah nggak ada. Kalau masih ada, jajar ibu minta pengampun, minta diampuni, minta ampun sama ibu, dan minta ibu memberkati. Ibunya udah nggak ada, ya kita dengan Tuhan. Waktu kita bisa beres dengan ibu, beres dengan bapak. Saya sendiri ngalami beres dengan ibu bapak, alergi saya sembuh. Karena banyak orang alergi itu masalah dengan pihak terdekat. Jadi anaknya alergi, makin lama alginya makin banyak. Coba cek aja periksa hubungan anak dengan ibu gimana. Hubungan anak dengan bapak gimana. Begitu beres, saya jamin sembuh. Alergi, gatel, segala macam, itu kan karena racun nggak keluar. Racun nggak keluar kan karena masalah hati. Nah kalau dari empat, ini bukan paket parenting ya, paket kesembuhan ilahi, kita banyak ajarkan mengenai masalah hati dan dampaknya pada kesehatan. Sehingga kalau orang tua sebenarnya hatinya beres, anaknya ikut hatinya beres, nanti anak bukan cuma perilaku yang sembuh. Sehat. Di sini ada yang punya anaknya alergi. Mau alergi apa aja? Alergi kacang, alergi mecin, alergi udang, alergi cumi, alergi ini. Apalagi dokternya nggak tahu alerginya apa-apa. Apalagi dikasih obat aja terus. Lalu akhirnya dokter bilang ini autoimun. Karena alerginya nggak jelas. Sembuh. Sembuh. Pasti sembuh. Kalau saya itu yakin pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah lagi, bukan berarti melebih Tuhan. Tapi alergi itu masalah yang gampang banget untuk disembuhkan sebenarnya ketika masalah hati dibereskan. Apalagi bapak ibu sendiri yang alergi. cek relasi dengan orang terdekat. Orang terdekat itu bisa suami, bisa istri, bisa ibu, bapak, mertua. Terutama kalau mertua yang serumah. Karena terdekatnya harus yang sistemik. Sekarang anak yang masalah perilakunya sampai pada badannya, itu berarti sudah dalam banget. Si anak ini selain masalah perilaku, juga sampai sakit. misalnya sering muntah, bangun tidur, selalu pilek meler. Tapi dokter bilang ya nggak ada pilek melernya. Tapi itu alergi. Gak jelas katelnya apa. Itu masalah alergi yang sampai dokter aja nggak tahu penyebabnya apa. Ini alergi kacang, ini alergi udang, ini nggak tahu. Itu masalah relasi. Masalah hati. Ada masalah relasi dengan orang terdekat. Caranya, ya belajar. Masuk di modul mengenai masalah hati. Jadi memberesin hati ini. Gimana cara tahunya apa yang di alam bawah sadar? Kita bisa setengah sadar, setengah tidak. Istilahnya boleh lewat meditasi atau perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan akan ada dalam hati dan nurani kita. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, dengar suara Tuhan. Kalau untuk diri kita sendiri. Tapi kalau apa yang di anak kita, kita repot. Kalau diri kita bisa kita beresin. Kalau anak, masalah hati di terdalamnya itu kalau sampai sudah berdampak secara fisik pada tubuhnya, alergi, bungkuk, anak kecil sudah nger, itu bisa sembuh selama masalah relasinya diberesin. Makanya orang tua beresin dulu, nanti baru anaknya diberesin. Saya merancang sebenarnya pengen bikin upacara penutup itu supaya nanti anak orang tua ada pemberesan relasi. Walaupun pasti tidak tuntas kalau ada satu hari. Karena pemberesan relasi itu hanya masuk di modul inner healing dulu. Tapi lumayan paling enggak sebagai trigger, sebagai event, sebagai momentum untuk pulih orang tua anak. Di acara penutup, makanya saya bilang kalau mau bawa anaknya silahkan dibawa. Paling tidak kita bisa lakukan untuk acara semacam rekonsiliasi. Terakhir, karena dari segi waktu, nanti tema ini masih ada kita bawa lagi mengandungi disiplin dengan benar minggu depan. Masih nyampung materi yang sekarang ini. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan lagi minggu depan. Bagaimana kalau peraturan kesepakatan bisa terjadi kalau anak tetap keberatan? Kalau keberatan kan percuma diterapkan. Nanti orang tuanya enggak ada. Kalau saya penisipnya, anak saya 13 tahun kan keluar negeri. Peraturan yang kalau sampai saya enggak ada, atau saya kan dulu banyak banget pergi. Saya seminar kemana-mana, keliling Indonesia, bahkan keliling luar negeri. Lalu saya itu dalam bidang pelayanan. Bisnis saya ekspor. Bisnis saya trading. Banyak pergi. Saya bikin peraturan yang kalau saya enggak ada, istri enggak ada, anak tetap melakukan. Maka harus berdasarkan kesepakatan yang realistis. Tapi anak mungkin akan cenderung juga dari sisinya dia sampai sepakat. Kalau enggak percuma. Dibuat pun nanti anak enggak akan melakukan. Tapi tentu semua aspek harus dimasukkan. Jadi orang tua realistis, putus jam sekolah berapa, main game itu misalnya, kalau satu jam belum selesai. Tapi dibahasan dulu. Kalau dulu saya ketemunya per hari itu di luar tugas sekolah, hanya benar untuk gamenya, atau filmnya, atau lagunya, dua jam. Sekarang misalnya zaman sudah berubah, atau keadaan sudah berubah, mungkin saja. Tapi mestinya malah sekarang ini game-nya enggak layak seperti dulu. Oke, setelah terakhir masih muncul satu pertanyaan. Saya baca dulu, kalau perlu jawaban yang panjang, itu dalam minggu depan. Di luar konteks parenting, saya sadar kalau saya ada masalah, kepahitan, sakit hati, luka patin, tapi tiap kali saya olah nafas, tidak bisa sering malah ketiduran. Gimana caranya Pak? Supaya saya bisa, akhir-akhir ini saya banyak mendengarkan khutbah malah saya merasa lebih tenang. Apakah memang ada orang yang tidak bisa olah nafas? Tapi lebih terjamah dengan firman. Firman sudah pasti, tapi olah nafas harusnya bisa. Karena olah nafas membuat lebih tenang, tak akan lebih bisa fokus, lebih bisa ingat. Jadi kalau ada masalah sakit hati, kepahitan, luka patin, memang itu harus dibereskan. Kalau tidak dibereskan, nanti bentuk praktisnya tidak bisa nafas panjang. Nafasnya pendek. Kali nafas panjang, tidak bisa tersengal-sengal. Buang nafas pelan-pelan, tidak bisa tersengal-sengal. Kalau tersengal-sengal, aritme jantungnya tidak bagus atau aritminya. Buang nafas yang tidak bisa panjang, bisa nitrik oksidnya sedikit. Nitrik oksid sedikit, regerasi selainnya susah. Regerasi yang susah, penuaan lebih cepat, dan seterusnya. Jadi nafas sangat berhubungan dengan ritme jantung. Ritme jantung adalah frektensi atau vibrasi untuk ke otak dan keseluruhan organ tubuh. Jadi silakan disimak di modul-modul olah nafas. Maka, mestinya untuk bisa sehat, kita bisa lakukan olah nafas, bahkan dengan olah nafas, yang tentunya tidak terlepas dari olah nafas. Olah hati, olah pikir, olah rasa. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Karena kita sudah lewatin waktunya, ya kita batasin oleh waktu. Kita masih ada lagi dua sesi dengan saya. Kecuali nanti saya pandang perlu modul tambahan, terutama yang soal gadget tadi itu. Mungkin gadget dan penubra. Oke, sampai jumpa lagi besok, minggu depan. Sampai jumpa lagi.